Intro Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Pak C dan juga Bejo Di sesi ketiga ini, yang terakhir kemungkinan ini, di bulan 4 tahun ini, Bejo Sekarang, yang terakhir ini, kamu yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebat, kerja sudah semakin bagus sekarang Teman-teman, hari ini Pak C akan bercerita Tentang hebatnya doa Dan kali ini, doa ini yang akan diajarkan oleh Pak C adalah Doa yang paling ditakuti oleh setan Bejo udah tau? Belum, apa bukan? Pak C belum cerita itu Teman-teman udah tau? Oh ada yang tau? Oh bukan, kalau itu udah mau makan Masa Allah mau balik lama Tuhan yang itu, doa yang paling ditakuti oleh setan adalah Nah, nanti akan saya ceritakan Bejo mau? Iya, mau Bener, jangan rame loh ya Iya, iya, aman, aman Bener Teman-teman, duduknya bagus Bejo juga duduk Kita kasih tempat di sini ya Siap Kamu nanti duduk di sini Dengan nyaman, jangan berisi Oke teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita dengarkan Kisah Ada sahabat yang bernama Abu Hurairah Dia pernah diminta oleh Rasulullah Untuk menggantikan jaga malam Menjaga tempat yang gimana di situ Ditempatkan berbagai macam hal Terutamanya adalah barang zakat Karena di bulan Ramadan Waktu itu Sahabat Abu Hurairah Pertama kali bertugas Malamnya datang Seseorang Jauh tahu siapa dia? Teman-teman tahu? Ternyata yang datang itu tidak dikenal Abu Hurairah juga tidak tahu Siapa yang datang Eh, apa yang dilakukan? Ternyata orang itu Datang pelan-pelan Mengendap-engendap Bahkan menjaga agar orang lain Tidak tahu dengan kedatangan itu Abu Hurairah penasaran Maafin aku Aku Tidak sengaja merupakan ini Tapi maaf aku sengaja mengambil ini Aku tidak bawa pulang Kenapa ini kan bukan milikmu Kata Abu Hurairah Ini harus dikembalikan Tidak boleh kamu bawa pulang Tapi aku di rumah Punya keluarga Punya anak istri Dia butuh maka Izinkan aku Ini tak bawakan Aku butuh Mendingan itu Sahabat Abu Hurairah kemudian Melepaskan orang ini Dan dibiarkan untuk pergi pulang Kejauh Abu Hurairah baik ya Teman-teman Abu Hurairah baik ya Karena melihat Merasa ibab Sahabat ini tadi Yang mengambil itu tadi Karena di rumah butuh dia Abu Hurairah merasa itu penting Dan sangat diwajarkan Dia mengambil itu Tetapi anak-anak Teman-teman Pagi harinya Sahabat Abu Hurairah bercerita pada Rasulullah Ya Rasul Tadi malam saat aku berjaga ya Rasul Ada orang yang datang ke sini Dia menumpahkan makanannya disitu Tetapi kemudian mengambil Dan lebih banyak Sehingga dia bawa pulang Rasulullah bertanya Apa yang kamu lakukan Abu Hurairah? Saya membiarkan ya Rasul Karena diserita Di rumahnya dia punya keluarga Dia punya anak Punya istri Dan butuh makan Maka saya bebaskan Saya lepaskan itu Maafkan jika salah-salah ya Rasul Setelah itu Apa yang dilakukan Abu Hurairah Abu Hurairah akhirnya mendengarkan Berjelasan Rasulullah Apa yang dilakukan ya Rasulullah? Hei Abu Hurairah Ingat Besok malam Pasti yang datang kemarin Akan datang lagi Ya apa ya Rasul? Iya Coba kamu tunggu saja Eh teman-teman Ternyata betul Malam berikutnya Abu Hurairah Sudah bersiap-siap disitu Dia tidak akan tidur Karena jangan-jangan Betul Apa yang disampaikan Rasulullah Eh Selang berbicara begitu Dalam hatinya Muncul betul Orang yang kemarin datang Jalan pelan-pelan Dia mengendus-ngendus lagi Mengendap-endap disitu Kalau ini Benar-benar Pengen mengambil Buka pintu disitu Tepuk Tepuk Abu Hurairah Sudah siap di belakangnya Tapi belum ditangkap Jangan-jangan Hanya buka pintu saja Ternyata betul Teman-teman Lanjut lagi Orang itu Malah ini mengambil Menyengaja Lebih banyak Daripada yang kemarin Begitu Sudah mau keluar Dari pintu Barulah Abu Hurairah Menyergapnya lagi Hei Stop Kamu orang yang kemarin ya? Iya Aku orang yang kemarin Maafkan aku ya Aku sudah datang lagi Kesini Karena aku terpaksa Ini mengambil itu Katanya Kamu sudah Enggak akan kembali lagi Katanya sudah kapok Masak masih ngambil lagi Ya tapi ini keluarga aku butuh Mohon maaf Ini kalau enggak butuh Saya enggak akan datang kesini Saya janji Enggak akan datang lagi kesini Please Lepaskan aku ya Mendengarkan itu Abu Hurairah Merasa iba kembali teman-teman Dan akhirnya Dilepaskan kembali Orang itu Karena memang Dalam bayangan Abu Hurairah Orang ini betul-betul Membutuhkan Tetapi Pagi harinya Dia cerita lagi sama Rasulullah Dan apa yang datang Rasulullah Ternyata sama Abu Hurairah Ingat Orang ini besok malam Pasti akan datang lagi Tapi ya Rasul Dia mengatakan Enggak akan kembali lagi ya Rasul Itu dahan terakhir ya Rasul Coba Tunggu saja Besok malam Dia pasti akan datang lagi Enggak percaya Tunggu Apakah benar ya Rasul Tunggu saja Nah teman-teman Bejo Ternyata Yang tadi orangnya datang itu Dia datang lagi Katanya udah enggak Tapi masih datang lagi Teman-teman Ternyata Di malam ketiga Betul Seperti yang disampaikan Rasulullah Orang itu datang lagi Nah Kali ini Lebih parah Orangnya datang Dengan bersengaja Untuk bisa tidak diketahui Tapi Abu Hurairah lebih sikap Karena tahu Bahwa orang tadi itu bilang Dia tidak akan kembali lagi Eh ternyata muncul Abu Hurairah bersiap-siap Orang itu baru membuka pintu Belum saya bunyi Belum sampai Abu Hurairah langsung menangkap Dari belakang Eh Katanya kamu Enggak akan kembali lagi Kok sekarang datang lagi Ya maaf Abu Hurairah maaf Aku sangat terpaksa Keluargaku Sangat membutuhkan itu Katanya enggak akan kembali Kok malah datang lagi Ya maafkan saya Abu Hurairah Enggak akan kembali lagi Yaudah gini saja Sebagai tebusan saya Saya akan mengajarkan Satu ayat Satu doa Untuk dirimu Agar kamu bisa terlindung Dari semalam itu Kamu yang punya doa apa Aku punya doa Agar kamu Jika membaca ini Sebelum tidur Kamu akan dilindungi Allah Dari mulai kamu Tidur sampai kamu bangun Tidak hanya kamu Tapi orang seluruh Yang ada di rumahmu Akan dilindungi Kata orang itu Tadi mohon maaf Lepaskan saya ya Saya jangan ditangkap Saya takut Kalau disini Nanti ditangkap sama Rasulullah Lepaskan saya Jangan kasih tahu Doa itu tadi Biar nanti besok Enggak ada lagi yang Menggoda seperti ini Enggak ada lagi yang Akan datang seperti ini Yaudah kalau gitu Hari ini kamu belum Mengambil silahkan Pulang tak bebaskan Nah teman-teman Sejak itu Abu Hurairah Semakin penasaran Sebetulnya orang ini siapa Katanya sudah bilang enggak Tapi tetap datang lagi Akhirnya pagi harinya Abu Hurairah Bertanya lagi bersama Rasulullah Ya Rasul Ternyata betul Apa yang engkau sampaikan Betul kejadian Orang itu datang lagi ya Rasul Betul Betul yang disampaikan tadi itu Ternyata datang betulan Dan katanya sudah kapok Mali datang lagi Masih datang lagi Teman-teman Rasulullah menjawab Eh Abu Hurairah Betul yang saya sampaikan Ya Rasul Apa yang dia katakan padamu Ya Rasul Dia sudah kapok Katanya Tapi saya enggak tahu Kapoknya kemarin Juga datang lagi Lantas Dia biar bisa dilepaskan Dia ngasih Bonus Dia ngasih tebusan Tebusan apa itu Dia ngajari doa padaku Apa yang disampaikan Dia mengajari Diminta Membaca ayat kursi Sebelum tidur Barang siapa yang baca ayat kursi Maka dia akan terlindungi Dijaga oleh Allah Dari mulai tidur Sampai dia bangun Orang yang disitu Akan terlindungi semuanya Begitu katanya Rasul Ternyata apa yang direkatan Rasulullah ya teman-teman Ternyata Rasulullah membenarkan Ya betul Pada saat itu Dia mengatakan Hal yang benar Kamu tahu Abu Rerok Siapa dia itu Enggak tahu ya Rasul Mau dia orang jelek Mau dia datang lagi Mau ngambil Mau mencuri lagi Yang pasti jauh orang jelek Ketauilah ya Abu Rerok Dia itu adalah Setan Setan Teman-teman Ternyata Yang ditanggung itu setan Setan ternyata mengajarkan Doa yang paling takut oleh dirinya Teman-teman harus tahu ini Ternyata setan Paling takut dengan ayat kursi Dan seterusnya Teman-teman Semua yang sekarang Sebelum tidur Kita pastikan Kita selalu berdoa Mohon pada Allah Dan jangan lupa Baca doa ini Agar kita selama tidur Sampai nanti bangun Akan selalu dilindungi Allah SWT Dan ingat Kalau teman-teman belum hafal itu Ada juga doa yang paling ditakuti juga Dan hanya pendek Dan pasti teman-teman sudah tahu Apa itu Bejar tahu Teman-teman tahu Cukup singkat Dan kalian sering membacanya Yaitu Itu juga paling takut oleh setan Apalagi ditambah dengan ayat kursi Oke teman-teman Itu yang bisa Pak Cik sampaikan di kali ini Mudah-mudahan puasa kita Ibadah kita Ibadah kita Selalu mendapati kemudahan Dan Allah akan membalas Berlipatkan Apa hal yang akan diberikan kepada kita Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih